Tuhan memilih Saul menjadi raja pertama Israel 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 25 Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu kehadapan Tuhan di Mizpah Dan ia berkata kepada orang Israel itu Beginilah firman Tuhan ala Israel Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir Dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir Dan dari tangan segala kerajaan yang mengindas kamu Tetapi sekarang kamu menolak alamu Yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu Dengan berkata tidak angkatlah seorang raja atas kami Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan Menurut sukumu dan menurut kaummu Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka Maka didapati suku Benyamin Sesudah itu disuruhnya lah suku Benyamin tampil ke muka Menurut kaum keluarganya Maka didapati kaum keluarga matri Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga matri Tampil ke muka seorang demi seorang Maka didapati sawel bin kis Tetapi ketika ia dicari Ia tidak ditemukan Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan Apa orang itu juga datang kemari Tuhan menjawab Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang Berlarilah orang kesana dan mengambilnya dari sana Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya Ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian Hidup Raja Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan Menuliskannya pada suatu piagam Dan meletakkannya di hadapan Tuhan Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang Masing-masing ke rumahnya Terima kasih telah menonton!